Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat-sahabat santri kolong mau jawab di mana pun anda berada Terima kasih tetap setiap menonton kami dan semoga kita semua semakin sejahtera diberi kesehatan diberi kesehatan dismani rohani amin diberi kelancaran rezekinya yang memudahkan segalanya tetap dukung channel kami untuk kemerdekaan Palestina dan Alhamdulillah channel kita sudah dimonet lagi sama YouTube jadi sudah ada iklan dan mudah-mudahan ya bayaran untuk anak yatim bayar untuk anak yatim dan pada malam kali ini Pak Lurah kita apa mau ngomong boycott apalagi ini boycott apa yang operatorkan drone Oh yang mengoperatorkan drone-drone-drone-drone kan belum dari kemarin belum ada yang ditanyai atau dipanggil ke sini kita coba panggil operator drone-nya Ya sudah baik semoga lancar dan tersampaikan informasi yang jelas masuk摸 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mengoperatarkan drone israel yang bisa masuk dan hadir selamat malam selamat malam kenapa ganggu aja kamu santai dulu nggak usah lagi ngapain itu main HP iya main HP apalagi kamu siapa saya orang jangan ganggu saya dulu lagi ngapain nggak boleh diganggu itu masih ada tugas ini kamu tugasnya apa ini lho lihat kamera ini lihat sendiri nih loh oh iya kamera drone itu ya berhenti dulu nyantai dulu apa nanti jatuh pesawatnya nah pesawat kan terbang kok jatuh itu dikunci dulu biar terbang terus bentar biar ketinggalnya bentar saya taruh di atap dulu istirahat dulu istirahatkan berapa ya temannya yang operator drone tuh banyak yang operator drone yang disini saya sendiri terus yang lain tempat-tempat lain di pos-pos lain ada jaraknya jauh-jauh 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 sesuai dengan targetnya dimana jaraknya ya jaraknya jaraknya berapa kilo ini sudah di upgrade jadi bisa sampai lebih dari 10 kilo jauh-jauh membawa apa dronenya ya sesuai kebutuhan kalau disuruh bawa bom ya bawa bom kalau tidak ya pakai drone yang kecil kamu pakai drone yang besar tadi yang kecil yang kecil berarti mengintai iya nanti kalau sesuai latihan cuman latihan saja mainin terbangin nanti sudah banyak yang siapkan bom untuk di drone nya itu ya bom nya di samping saya sini iya kan nanti drone nya kan siap kalau sudah ada perintah untuk sesuatu menembak atau menghancurkan gedung baru saya gerakkan yang ini yang lebih besar ini berapa orang yang gerakkan drone sekarang sekeseluruhan kalau keseluruhan saya tidak tahu sekitar sekarang yang kamu tahu yang saya tahu saja ya ada puluhan puluhan eh di Gaza semua apa ya di Israel di Israel maksudnya ya dari ngedrone nya itu operatornya itu di Israel sana apa di dekat di Gaza di Israel ada di Gaza juga ada berarti ada tempat ada tempat pelatihnya pos-posnya ya setiap pos satu setiap posnya berapa orang satu orang satu ada dua gantian ada juga yang kalau misalnya stok habis saya balik ke Israel bagian kurir juga ada ya setok apa mas tool perawatan peralatan 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 iya entah itu konslet atau apa atau rusak atau apa butuh dirawat dan sama senjata-senjatanya nanti sekali terbatuk yang batuk itu siapa kamu batuk ya enggak yang batuk badan ini jadi sehat badannya terus yang suplai drone nya itu dari mana ya dari Israel buat sendiri ya ada yang bukan dari luar yang saya tahu sih buat sendiri ada pabriknya karena ada bantuan lain dari negara lain untuk mencoba ada produk terbaru tapi belum sampai ke sini dari mana itu wah itu sepertinya saya enggak boleh ngasih tahu jadi ngasih tahu Australia Australia dari Australia itu di kasih beli beli apa di kasih contoh demo demo dulu ya kita coba dulu bagus sudah bisa lebih dari 10 kilo enggak bisa kuat bawa banyak peralatan enggak gitu misalnya bomnya yang dibawa itu berapa kilo bomnya yang dibawa itu berapa kilo bomnya itu kecil-kecil bomnya itu kecil-kecil kecil-kecil cuma ledakannya ya granat awal tapi ada bom yang kalau namanya bukan bom rudal 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 itu harus wajib dibawa buat sewaktu-waktu itu nah seringnya seringnya itu eh apa rusak dilempari sama warga sana kan enggak enggak terlalu tinggi apa dilempari ya bukan tidak terlalu tinggi kok bisa dilempari mereka kan ada di atas eh tingginya berapa kilo berapa meter bisa bisa dari lebih dari ketinggian berapa kada 20 meter 20 meter bisa sampai situ kalau membawa bom lebih di bawahnya membawa lagi karena berat kan beban teman-teman saya hadirkan dulu ya semuanya operator drone teman-teman untuk apa dihadirkan ke sini semua mau belajar mudah kok teman-temannya masuk dalam nah itu lagi itu ya lagi mainin drone-nya ya sama sama itu teman-teman yang tidur biar biar sakit semuanya itu ya lagi tidur biar tidur lagi main lagi ganti main game itu mereka kenapa itu ditanya dulu kenapa itu ada sakit ada sakit enggak menjawab cuma aduh-aduh aja oh sakit gigi pak gigi iya tanya iya kok sambil ketawa sakit giginya nah itu kan kena kecobong apa itu minuman favoritnya orang timur kamu mau kalau seperti mereka ya enggak mau nanti sakit gigi enggak usah sakit gigi minumannya yang enak favoritnya orang timur coba ya minum enak jadi enak jadi enak wah ini agak lain ya iya orang timur kan favoritnya kan itu baunya wangi baik coba dulu belum diminum cium duno ini 60 santai dulu dirasakan oke semuanya teman-temannya yang ada di dalam lupa dengan pekerjaan lupa dengan tugasnya enak enak tambah kecil apanya tambah kecil tambah kecil aku aku yang kecil, aku yang besar jadi normal lagi normal dulu normal dulu itu minuman favoritnya orang timur kan enak ini bahaya ini teman-temanmu kan suka tidak boleh ini dipakai ketika waktunya kerja minum itu semuanya jadi kumpul terus minum itu enak hanya di timur yang ada minuman itu favorit kamu orang timur kalau punya ini ekspor dari timur ekspor? iya saya ekspor ke sana produk sinat berarti kamu orang orang timur kok ekspor? saya kenti ekspor ke sana gak ngerti saya teman-teman enak kasih semuanya kan enak itu nyantai terus biar enak kasih terus rokok ini rokok ini rokok daunnya enak lah saya gak bisa ngerokok gak mau rokok cuma minum nyobain aja kasih teman-teman mu rokoknya itu kasih sendirin kamu ekspor dari timur timurnya mana? Indonesia namanya apa ini? ini minuman kecubung saya pernah minum soju dari Korea masih lebih berat ini efeknya enak ini dari timur ini minuman favorit orang timur tapi rasanya agak aneh cuman efeknya kok kayak orang gila berarti kurang banyak minumnya kalau banyak lebih banyak lebih banyak lebih boleh lagi lebih nyantai lagi nanti aja kita minum lagi sekarang lagi kerja masih butuh fokus sudah berapa banyak yang dibom orang Palestina itu yang dikasih oh sudah lumayan banyak kamu kamu ya yang ngebom juga ya ya teman-teman mu juga kamu suka dapat pangkat kalau sudah ngebom gaji gaji pangkatnya enggak? enggak kamu sudah punya anak istri? belum saya masih muda kamu masih muda berarti baru lulusan tiga tahunan ini ya? 18 masih tiga tahun ya? I'm 18 14 saya enggak ngerti bahasa Inggris enggak pernah sekolah memang enggak sekolah di timur sini enggak banyak yang bahasa Inggris bahasa nasional bahasa daerah kamu enggak menyesal kalau sudah membunuh sudah ngebom ngebom ada perasaan menyesal ada perasaan enggan untuk melakukan lagi kenapa ya menyesalnya kita kenapa serasa kayak rasa pesalah sekali karena dia kan bukan kentara yang kamu bom orang-orang sibil orang kecil terkadang itu untuk bertugas itu perang batin apa benar seharus seperti ini apa benar apa yang saya lakukan ini kamu selama ini perang seperti itu di dalam diri saya ingin berhenti terus di rumah jualan ada satu waktu benar-benar enggak mau saya mas kami tapi ya di rumah jualan aja di rumah butuh banyak butuh uang butuh uang kan gajian kalau jualan tiap hari kan juga pegang uang kan ini kan sudah terbiasa sudah bisa mengendalikan drone itu keahlian saya kalau jualan belum bisa jualan baju kan gampang misalnya yang ini jadi kamu enggak mau berhenti jadi yang antara ya tetap mau perang solid juga ya kalau bisa berhenti ya berhenti keluar aja dari masukan tapi saya butuh uangnya jangan bisa cari cara lain bukan cara membunuh ikut membunuh perang orang-orang yang tak berdosa bunuh anak kecil-kecil itu kan kasihan orang hamil orang pengungsian kepingin-pingin selamat malah dibom enggak tahu tanya yang lain saja saya enggak ngerti ngomong itu pokoknya dapat uang udah pulang kasihkan orang tua masih orang tuanya masih masih ada lengkap ada adik juga kakak juga adiknya laki apa perempuan perempuan belum nikah waktu ya belum saya umur 18 dia masih sekolah adiknya masih sekolah kasihan sekali semuanya teman-temannya dilihat dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia lihat apa keadaannya itu dilihat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anginnya besar sekali tadi hutung saya enggak kena gimana temanmu ngancur masih sakit ternyata apa kamu melakukan itu teman-temannya semuanya Allah saya kok kena juga langsung tersambung ke jasad insya Allah wabarakatuh atas jalan belakang tersambung ke jasad dalam keadaan hancur jantungnya pecah kepalanya hancur tulang-tulangnya remuk semuanya Allah Allah tersambung jasad tersambung alhamdulillah disya Allah jasad tersambung selamat kemarau dan disya menarjanya selamat yang ada di dalam keluar semuanya halus Allah kembali jasad alhamdulillah demikian tadi perbunjangan kami dengan operator drone yang berada di Israel semoga ada manfaat dan minta dukungan serta doanya untuk kemerdekaan Palestina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat terima kasih